Intro Menteri Perdagangan atau Mendak Zulkifli Hasan menyaksikan secara langsung penanda tanganan 8 kerjasama antara pelaku usaha Indonesia dengan 5 pelaku usaha Arab Saudi dengan nilai kontrak 155,7 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,3 triliun rupiah di Jeddah pada Senin 23 Januari Penanda tanganan tersebut berisikan kerjasama ekspor produk makanan dan barang-barang UMKM ke Arab Saudi Kemudian dari penanda tanganan 8 kerjasama tersebut terdapat 2 MOU yang dihususkan untuk pemenuhan kebutuhan jemaah haji dan umrah Pelaku usaha Indonesia kata Zulhas bisa mengekspor sejumlah komoditas ke Arab Saudi berupa bahan pangan, RBD palm olein, minyak goreng, produk ikan dan olahannya, daging sayur dan juga olahannya, buah-buahan, kakao, beras rempah-rempah, mie telur, dan arang Nantinya lanjutnya perwakilan perdagangan Indonesia di Arab Saudi akan selalu siap membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan ekspor Dirinya juga berharap kerjasama tersebut akan terus berlanjut dengan transaksi dagang yang semakin besar dan dengan komoditas yang semakin banyak jenisnya Mengutip Kompas.com, dalam momen MOU tersebut Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Dini Sumedi menuturkan Kemendak akan terus berupaya meningkatkan ekspor dan total nilai perdagangan khususnya ke negara mitra dagang strategis dan non-tradisional Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita Banjarmasinpos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!